Intro Seorang pegawai negeri sipil di lingkungan DPRD Karimun dibekuk Satuan Narkoba Polres Tanjung Wale Karimun Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Penangkapan tersangka pengguna narkoba berinisial DN dipimpin langsung oleh Kanit Lidik II IPDA Mega Satria Tama beserta dengan anggotanya di Harjo Sari, Kecamatan Tebing. Saat dilakukan penangkapan, tersangka DI sempat membuang barang bukti. Namun berkat kerja keras, petugas akhirnya pelaku hanya bisa pasrah dan mengakui bahwa barang haram narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti satu paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,70 gram sebungkus kotak rokok, tisu, satu unit HP merk OPPO. Menurut kasat narkoba Polres Karimun, tersangka mengakui sudah lima bulan melakukan bisnisnya tersebut. Penangkapan OVNI BNS pada hari Senin malam, tengah malam sudah melakukan penangkapan pada OVNI BNS yang diduka melakukan transaksi narkoba. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 117 dengan kurungan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit 800 juta rupiah serta maksimal 8 miliar. Dari Tanjung Malaikarimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.